Halo teman-teman, welcome back to Protein Sports bersama gue Calvin Hammer Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, udah komen, like, dan share buat yang belum langsung aja di subscribe dan juga thank you buat teman-teman yang udah belanja jangan lupa juga ikuti social media kami lainnya ada di TikTok dan Instagram juga boleh share ke teman-teman tentang toko kami agar semakin berkembang dan bisa layani kebutuhan teman-teman oke, selanjutnya kita mau bahas salah satu request dari teman kita pertanyaan dari Bro Andi Himawan gimana cara ngukur grip raket tenis yang benar oke, kita bahas dulu raket gripnya itu ada 6 ukuran ukurannya dari 0 sampai 5 grip 0 itu 4 inch kalau ukuran 1 itu 4,8 inch kemudian untuk 2 itu 4,4 inch L3 kita nyebutin biasa L1, L2, L3 L3 itu 4,3, L4, 4,5 kemudian yang 5 itu 5 inch yang paling besar buat rata-rata yang masuk di Indonesia itu sih gripnya 4,4 inch ataupun kita nyebutnya L2 untuk yang grip lain jarang ditemuin cuma ada tapi nggak banyak karena ukuran tangan orang Indonesia average-nya segitu untuk ukuran yang lebih besar kalau misalnya kurang besar kita bisa tambahkan overgrip maupun 1 atau 2 jadi lebih besar lagi rata-rata buat cewek sih 4,4 inch ataupun lebih kecil buat cowok ada yang 4,4 inch ataupun 4,3 inch nah kalau gue sendiri pakai biasa 4,3 inch cuma karena rakyat-rakyat di Indonesia banyakannya 4,4 inch itu gue lapis lagi 2 overgrip jadi supaya lebih besar sama lebih sesuai dengan ukurannya oke teman-teman kita coba langsung ukur aja disini ada rakyat yang 4,4 inch sama 4,4 inch langsung aja kita coba ukur di tangan gue gimana dan buat kalian nanti juga bisa coba sendiri di rumah gimana yang gue pegang ini ada rakyat Ezone S kita bisa lihat disininya 4,4 inch kita coba yang cara pertama gripnya seperti ini kemudian coba selipin jari telunjuknya disini kan nah kalau disini teman-teman bisa lihat gak muat ya berarti ini gripnya kekecilan oke sekarang kita coba yang 4,3 inch ini ada racket seri lama nih teman-teman gue juga kurang tau serinya apa cuma kita ada disini gripnya nih disini 4,3 inch kita bisa pakai buat demo ngukur gripnya oke pertama kita begini seperti ini kita langsung selipin aja nah disini muat 4,3 per 8 biasanya memang gue pakai gripnya di size ini oke tadi yang cara pertama kita udah coba ini yang kedua kita bisa pakai penggaris kita pakai yang ukurannya inch ini kita ukur dari tengah telapak tangan sampai ke ujung jari manis ini langsung kita coba aja kita taruh di tengah telapak tangan kemudian sampai ujung jari manis ini kira-kira 4,5 nya disini ini gak nyampe 4,5 berarti 4,3 per 8 kira-kira jadi cocok sama yang tadi dicoba di dengan cara di racketnya oke mungkin informasi yang bisa gue sampaikan tentang grip size sama cara ukurnya teman-teman boleh coba juga di rumah ataupun ada saran atau komen mungkin gue ada salah boleh langsung aja di koreksi nanti di bawah sekian untuk bahas kita grip size-nya buat teman-teman yang ada ide mau kita bahas apa langsung aja komen di bawah kita dengan sedang hati juga akan bahas buat teman-teman yang udah kasih ide juga kita tunggu cakap terima kasih banyak buat teman-teman yang butuh peralatan tenis mau dari racket kepatu, juga tas langsung aja cek di toko kami ada di Tokopedia Shopee dan Zada enjoy shopping dan maju terus tenis Indonesia thank you terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!